Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten N Rekang Provinsi Sulawesi Selatan Selasa 24 Januari 2023 menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah Janji Panitia Pemungutan Suara Tingkat Desa dan Kelurahan Dengan dipimpin langsung Ketua KPU N Rekang Sebanyak 387 anggota PPS dari 12 kecamatan Secara resmi dilantik di alun-alun lapangan Batili Ditandai dengan membacakan sumpah dan janji sebagai anggota PPS Dalam sambutannya Ketua KPU N Rekang mengajak ke 387 anggota PPS yang dilantik Agar dapat menjalankan tugas dengan baik Serta melaksanakan kewajiban selaku penyelenggara pemilu Serta memberi contoh yang baik tentang demokrasi dalam keberagaman Dan tetap berpegang teguh pada aturan penyelenggara pemilu Sehingga melahirkan pemilu yang sehat Selain itu Ketua KPU N Rekang juga meminta agar para PPS Betul-betul fokus pada tugas dan tanggung jawab yang diemban Dan juga tegak lurus tanpa memandang kiri ataupun ke kanan Terpisah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU N Rekang Baharudin Kepada Jurnal TV menyampaikan Jika pelantikan PPS digelar serentak secara nasional Sehingga diharapkan para PPS dapat mempersiapkan diri Dalam menjalani tugas dan fungsinya masing-masing Dimana pasca pelantikan anggota PPS akan segera melakukan Pembentukan Sekretariat untuk mendukung tahapan perekrutan Pantarli Dalam membantu PPS dalam pemutahiran data di TPS masing-masing Kami di Kota KPU N Rekang Melaksanakan agenda pelantikan PPS hari ini Dan ini serentak secara nasional Jadi untuk kami di Kota N Rekang Karena di sini ada Kita di N Rekang ada 129 desa keluarhan Maka setiap desa keluarhan itu kan 3 PPS-nya Jadi kalau kita kali 3 itu kurang limit 357 Namun ada di antara mereka yang tidak hadir hari ini Karena ada yang sakit Ada yang sakit Sehingga kalau saya tidak salah Mungkin ada 2 orang yang tidak hadir Sehingga yang hadir hari ini ada 385 yang kami lantikan Saya berharap bahwa teman-teman juga menemukan pemerintah Pemerintah yang berharap Saya berharap bahwa teman-teman juga menemukan pemerintah Saya berharap bahwa teman-teman juga menerima Dari N Rekang, Sulawesi Selatan, Syafar Jurnal TV Mengabarkan